Amin Rais adalah salah satu penggagas berdirinya Partai Umat untuk meluluskan ambisi pribadinya. Namun ketika melewati ketentuan dan syarat yang diatur oleh KPU, Partai Umat satu-satunya partai politik yang tidak lolos verifikasi faktual KPU. Beda jauh dengan Soekarno alias Bung Karno. Bagaimana Bung Karno dulu keliling negeri dibiayai teman-temannya yang kaya, mengorbankan jiwa patriotisme dan nasionalisme, lawan kolonialisme dan imperialisme, teriaknya. Melihat banyaknya pendukung Soekarno, kemudian teman-temannya mendirikan wadah partai politik untuk Soekarno. Jadilah PMI, Partai Nasional Indonesia. Dalam kasus politik yang agak berbeda, sebenarnya Amin Rais pernah punya sejarah istimewa di jaman reformasi 1998. Sehingga teman-temannya kemudian melahirkan apa yang disebut sebagai PAN. Sebagaimana dulu Megawati bisa menjadi simbol dan tumpuan untuk melawan Soeharto dan muncullah PDI Perjuangan. Menurut beberapa aktivis 98, tokoh ini dituding culas dan pencuri ditikungan, penggunting dilipatan. Ini akibat dari sistem kepolitikan kita yang elitis, bergerak secara top-down dan bukannya button-up. Ketika KPU menyatakan bahwa Partai Umat tidak lolos sebagai peserta pemilu, eh Amin Rais malah menduding macam-macam. Diskriminasi lah, manipulasi lah, gara-gara pemerintah lah. Yah, begitulah. Ia bagai kehilangan akal sehatnya. Maklum, dia sudah tua. Meski begitu, Amin Rais tidak menerima begitu saja keputusan tersebut dan mengaku akan berjuang agar Badan Pengawas Pemilihan Umum membatalkan keputusan KPU. Untuk memenuhi napsus sawat politiknya, Amin Rais sampai kehilangan urat malunya. Secara terbuka, ia mengemis minta uang saweran dari para kader, pengurus, hingga simpatisan untuk keperluan bayar pengacara yang katanya sebanyak 30 orang. Akhirnya, pada tanggal 16 Desember 2022 lalu, Partai Umat kemudian mendaftarkan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu 2024 kepada Bawaslu. Partai ini telah mengajukan dalil keberatan ke Bawaslu yang dicetak dalam 114 lembar kertas. Untuk menguatkan keberatannya, Ketua Tim Advokasi Hukum Partai Umat, Deni Indrayana, mengatakan, pihaknya juga telah menyiapkan bukti. Setelah dilakukan mediasi, Partai Umat mendapatkan kesempatan menjalani verifikasi faktual ulang. Hasil kesepakatan itu diperoleh titik temu, yaitu Partai Umat diberi kesempatan untuk dilaksanakan verifikasi faktual ulang di dua wilayah, yaitu NTT dan Sulawesi Utara, khususnya di daerah yang tidak memenuhi syarat. Partai Umat menyatakan bersedia dan sanggup untuk memenuhi jumlah kekurangan keanggotaan di lima kabupaten di Provinsi NTT dan sepuluh kabupaten kota di Provinsi Sulut. Kesempatan tersebut juga memuat tahapan dan jadwal pemenuhan perbaikan syarat keanggotaan Partai Umat di NTT dan Sulut. Kegiatan verifikasi administrasi perbaikan dilakukan 21 hingga 23 Desember 2022 dan verifikasi faktual perbaikan pada 26 hingga 28 Desember 2022. Kemudian dilanjutkan dengan rekapitulasi dan penyampaian hasil verifikasi faktual mulai tingkat Provinsi hingga KPURI dilakukan pada 28 hingga 29 Desember 2022. Terakhir, penetapan dan hasil pengundian nomor urut parpol peserta pemilu sekaligus pengumuman parpol peserta pemilu pada 30 Desember 2022. Usai mendengar kabar tersebut, Ketua Majelis Surah Partai Umat Amin Rais nyaris menangis. Saya hampir menangis dalam hati begitu mendengar laporan dari pihak kami yang datang ke bawah slu yang suasana sangat cair, penuh keikhlasan, terbuka, ujarnya. Dia pun berterima kasih kepada tim advokasi hukum Partai Umat yang dipimpin oleh Deni Indrayana. Harapannya dengan diberikannya kesempatan tersebut, Partai Bentukannya dapat lolos menjadi peserta pemilu 2024. Mudah-mudahan, insya Allah, kalau kita lolos pun juga akan tetap seperti ini. Kita insya Allah tulus, kita open hearted dan juga open mind. Semuanya bisa transparan. Ujar Amin. Rasanya ingin tertawa mendengar ucapan Amin Rais tersebut. Loh kok sudah tua sampai nangis gitu sih? Alangkah baiknya, ucapan rasa syukur itu dibuktikan dengan jalan kaki dari Jakarta ke Jogja. Bukan begitu teman-teman. Amin Rais tidak sadar bahwa itu adalah kesempatan kedua untuk memperbaikinya. Artinya, Partai Umat belum tentu lolos jika tetap saja tidak memenuhi syarat sebagaimana hasil kesepakatan antara Partai Umat, KPU, dan Bawaslu. Ini pertanda buruk bagi Partai Umat. Nasibnya sudah kelihatan jelas bahwa Partai ini akan jadi Partai Guram dan tidak menang pemilu, dan tidak akan dapat kursi di DPR RI. Suaranya sangat minim, bisa jadi hanya 0, sekian persen. Bisa dapat 1 persen saja sudah sangat hebat. Mimpinya Amin Rais ini begitu besar, terlalu kepedean kali ya. Dia pikir masih punya nama besar, nilai jual politik yang tinggi. Sadarlah Pak Amin, di usia senja seperti ini, sebaiknya menunggu saja ajal tiba. Bukan malah selalu berpikiran buruk dan negatif akibat kebencian terhadap pemerintah. Begitu kira-kira. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Ema, Karisma, 90. Bagaimana menurut Anda? Bagaimana menurut Anda? Bagaimana menurut Anda? Bagaimana menurut Anda? Bagaimana menurut Anda?